Pemerintah meminta pengusaha untuk meningkatkan belanja modal dan investasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong laju perekonomian Indonesia. Mengingat saat ini ekonomi Indonesia dinyatakan melambat. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengelar rapat terbatas di Istana Bogor. Rapat ini dihadiri oleh para Menteri Kabinet Kerja seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Hadir pula Gubernur BI Agus Martowardoyo dan berbagai pimpinan BUMN dan swasta. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Presiden meminta agar pemerintah dapat meningkatkan belanja modal dan bagi pengusaha agar meningkatkan investasi, agar dapat mendorong laju perekonomian yang kini melambat. Yang pertama adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah, terutama belanja modal. Kalau belanja rutin itu berjalan ya, ya kan gak hajikan mau dibayar ya kan. Tapi banyak belanja modal memang masih sedikit, masih 20 persenan sampai hari ini. Nah yang kedua tentu saja mendorong investasi dan dalam rangka ini bukan sekedar mengundang investor baik dalam negeri maupun dari luar.